Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini kita akan potong cangkok mini nah cangkok mini itu seperti apa ini saya videokan cangkoknya kan kemarin ini saya belum sempat ini saya akan potongkan jadi untuk kelengkeng bisa gunakan cangkok mini ini batangnya sangat kecil banget ini tapi sudah keluar akar nah ini akar nah yang ini yang satunya lagi ada udah tapi belum banyak nah ini kalau ini kan satu pun tapi udah besar jadi kita siap tanam potong mas gini mas nah sudah ini sekecil ini teman-teman kayak entres tapi ini kita bisa tanam oke kita akan tanam langsung aja teman-teman kita lihat seperti apa nah ini kita akan polybag ukurannya kecil banget akarnya sudah kelihatan ya teman-teman cangkok mini seperti ini jadi teman-teman kalau mau cangkok seperti ini tonton dulu di videonya saya ya bos jadi teman-teman bisa ngembangin dengan ukuran segini oke langsung mas ini kita siapkan medianya dulu agak tinggi mas ini kalau kita tanam agak ke dalam hilang taruh ukurannya sangat menik banget ini paling sekitarnya 10 cm teman-teman untuk bagian daunya mas dipangkas ini ini pangkas semua yang tinggalin yang atas awas nah untuk pemangkasan ini dikarenakan kenapa saya pangkas seperti ini teman-teman akarnya kecil dan daunnya banyak pasti gambiumnya akan lari dan akan lari ke bagian daun jadi ini mungkin tidak hidup kalau kita tidak potong kalau hidup pun kalau kita biarkan ininya masih utuh biasanya daunnya akan terontok itu sama aja kan lebih baik kita potong seperti ini nah ini pegang mas kita buka aku mas ini kita buka ini mas biar saya lihat mas oke first ini kita akan buka seperti apakah perakarannya apakah bagus atau tidak nanti bisa teman-teman lihat akarnya itu seperti apa nah ini teman-teman akarnya oke ini untuk akarnya keluar satu tapi kondisi seger jadi ini kita bisa tanam untuk buahnya nanti kita lihat apakah itu buah nah itu berhasil ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau buat seperti ini kalau itu tonton di video saya sebelumnya ini kita akan tanam nah untuk penanamnya seperti ini ini harus hati-hati ya teman-teman karena akarnya masih satu nah agak ke dalam tidak apa-apa nah ini kita tekannya yang bagian di sisi-sisi aja ya yang atas kita biarkan udah seperti inilah nah ini seperti ini teman-teman untuk penanamannya nah ini udah nah ini seperti ini aja inilah hasil dari cangkok mini saya kita akan lihat hasilnya ntar perkembangannya gimana teman-teman oke terima kasih yang selalu ngikutin saya semoga video ini bisa membantu teman-teman semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita akan pangkas lagi aja ya bos saya sisakan dua daun ini daunnya kita pangkas seperti ini saya agak ragu karena akarnya masih kecil daunnya masih banyak pasti tidak bakal kuat ini kita akan pangkas seperti ini oke nah itu seperti ini walaupun kurang bagus yang penting tanamannya hidup oke terima kasih selamat mencoba atau mau buatkan cara lagi bisa oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bos ntar dalam video saya selanjutnya saya akan melihatkan hasilnya dan saya akan melihatkan akarnya pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh